Surga dan nerakanya kos terletak di pemiliknya, bener gak sih? Eh, tapi gak juga. Kalau pemiliknya baik, tapi yang nyewanya bermasalah, ya sama aja sih. Nyari kos-kosan itu emang jodoh-jodohan ya. Nah, kenapa tiba-tiba hari ini gue bahas tentang kos-kosan? Karena serial killer yang bakal kita bahas ini pernah jadi ibu kos-kosan. Semacam rumah penampungan untuk masyarakat terpinggir lah. Kedengarannya mulia banget kan? Padahal gak tau aja tuh apa aja yang udah dia kubur di halaman belakang kosnya. Cerita tentang nenek jahat bernama Dorothea Puente dari lahir sampai meninggal penuh lika-leku. Masa kecilnya sedih banget, jujur. Dia emang anak yang sangat menderita. Tapi bukan berarti kekejaman yang dia lakukan setelah dewasa adalah hal yang dibenarkan. Soh, langsung aja kita masuk ke episode pertama podcast Ruang Gelap. Dorothea Helen Gray lahir pada 9 Januari 1929 di Sacramento, California, Amerika Serikat. Ibunya bernama Trudy, ayahnya bernama Jessie. Dorothea merupakan anak ke-6 dari tujuh bersaudara yang sejak kecil keluarganya gak pernah bahagia. Semenjak ayahnya ikut perang dunia pertama, ayahnya jadi temperamen, punya gangguan mental, sering pengen maaf bunuh diri di depan anak-anaknya. Padahal dulunya bapaknya petani sukses yang gak ada masalah. Mungkin trauma setelah berperang kali ya. Jadi kasian banget lah anak-anaknya harus menyaksikan ayah mereka struggling kayak gini. Gak cuman itu, ayahnya juga didiagnosa TBC. Jadi harus dirawat di rumah sakit di Los Angeles, jauh dari keluarga. Di rumah, Dorothea dan 6 saudaranya ditelantarkan oleh ibu mereka yang benci dengan anak-anaknya. Terutama Dorothea. Ibunya sering ngurung Dorothea dan adiknya di dalam lemari. Terus ibunya pergi entah kemana selama berhari-hari. Dorothea dan adiknya dikurung dalam lemari, gak dikasih makan. Terus kalau ibunya udah pulang, pasti dalam keadaan mabuk. Muntah-muntah ke seisi rumah. Barulah dia suruh Dorothea dan adiknya keluar dari lemari. Belum dikasih makan, tapi langsung disuruh bersihin semua muntahannya. Umur Dorothea waktu itu masih 4 tahun guys. Masih kecil banget. Kalau ibu mereka gak pulang-pulang, Dorothea dan saudaranya sering minta-minta makan ke tetangga sekitar. Gak jarang kalau mereka keluarnya malem-malem, ada banyak banget manusia-manusia jahat yang marah melecehkan mereka. Kedoknya sebagai imbalan karena udah dikasih makan. Dan karena orang-orang ini tahu, Dorothea dan saudaranya gak punya orang dewasa yang melindungi mereka. Bisa dibilang, Dorothea dibesarkan oleh tetangganya yang kebanyakan imigran dari Meksiko. Makanya, pas udah dewasa, Dorothea sering ngaku-ngaku besar di Meksiko. Padahal dia gak pernah menginjakan kakinya di tanah Meksiko satu kalipun. Waktu berumur 5 tahun, Dorothea dan keluarganya terpaksa pindah ke Los Angeles biar satu kota dengan rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Kondisi ayahnya waktu itu makin parah. Ibunya, yang jadi tulang punggung keluarga, kerja sebagai PSK. Sedangkan Dorothea yang waktu itu masih 5 tahun, bareng saudara-saudaranya, juga disuruh kerja di kebun. Pas umur 6 tahun, lembaga sosial mengasuh Dorothea dan saudara-saudaranya karena dianggap anak yang ditelantarkan. Tapi begitu kakaknya udah agak dewasa, Dorothea sempat diurusin oleh kakak-kakaknya. Cuma, Dorothea malah milih untuk hidup dan tinggal dengan ayahnya di rumah sakit. Dia mau mengurus ayahnya. Baru sebulan Dorothea ngerawat ayahnya di rumah sakit, ayahnya meninggal. Jadi Dorothea terpaksa balik lagi ke rumah ibunya. Semenjak ayahnya meninggal, Dorothea mulai membuat dunia fantasi sendiri. Sering berbohong atau bahasa ilmiahnya mythomania atau pathological liar. Tipe orang yang selalu bohong tentang apapun, padahal kebohongan mereka tuh nggak penting. Bahkan hal-hal kecil pun mereka maunya bohong. Dan mungkin ada bagian dari diri mereka sendiri yang juga percaya dengan kebohongan yang mereka buat sendiri. Orang-orang juga bisa nilai kok kalau Dorothea ini halu. Satu sekolah, mulai dari guru sampai teman-teman Dorothea, semuanya tahu kalau omongan Dorothea nggak bisa dipercaya. Dorothea ngaku ke orang-orang, dia punya orang tua yang baik, dulu tinggal di Meksiko, punya 17 saudara, dan nggak ada yang tahu juga ngapain sih Dorothea bohong tentang hal ini. Padahal kan yang namanya latar keluarga selalu bisa dicek ya. Apalagi kalau udah menyangkut sekolah, sekolah pasti tahu keluarganya kayak apa. Karena kondisi Dorothea sangat memperhatinkan, sekolah melaporkan Dorothea ke lembaga sosial untuk diasuh. Waktu itu, ibu Dorothea lari dari rumah dengan pacar barunya, dan nggak sampai setahun menghilang kabar bahwa ibunya meninggal tertabrak mobil sampai di telinga Dorothea. Pas di umur 16 tahun, Dorothea tinggal di jalan sendirian, yatim piatu, nggak punya siapa-siapa, dan terpaksa kerja jadi PSK. Setiap kali ada keluarga jauh yang mau mengadopsi dia, Dorothea selalu lari dari rumah. Pernah dititipin ke rumah keluarga ibunya, Dorothea tetap kabur. Sempat tinggal di rumah kakak kandungnya sendiri, tapi kabur lagi. Mungkin trauma, karena dari kecil Dorothea nggak punya rumah tetap. Jadi dia merasa lebih nyaman, tinggal sendirian. Dorothea tumbuh jadi wanita yang sangat-sangat-sangat cantik. Jadi dia mudah dapet pelanggan. Salah satu pelanggan tetapnya adalah tentara yang baru pulang dari Perang Dunia II, yang bernama Fred McVall, yang kemudian mengajak Dorothea menikah. Dorothea mengaku umurnya 30 tahun, padahal umur aslinya 16 tahun. Dorothea juga pakai nama samaran Sharon Johansson, bukan nama aslinya sendiri. Karena cantik dan punya pesona yang kuat, semua kebohongan Dorothea selalu mudah dipercaya. Nggak lama setelah menikah, Dorothea melahirkan anak pertamanya. Tapi Dorothea ternyata menjadi sosok ibu yang sangat mirip dengan ibunya sendiri. Dorothea benci dengan anaknya. Dia nggak suka jadi ibu. Dia nggak mau ngurus anaknya. Waktu Dorothea melahirkan anak keduanya, tanpa minta izin dengan suaminya, Dorothea langsung memberikan anak pertama dan bayi yang baru dilahirkannya untuk diadopsi oleh keluarga lain. Jadi pas suaminya pulang ke rumah dan bingung, kok anak pertamanya nggak ada? Terus anaknya yang baru lahiran, kenapa juga nggak ada? Dorothea dengan enteng bilang, oh anak-anak kita udah aku kasih ke orang lain. Jadi wajar kalau suaminya marah besar dan nggak habis pikir. Suaminya sempat pengen ngambil balik anak-anak yang sudah diberikan oleh Dorothea ke keluarga lain, tapi nggak bisa karena Dorothea sudah tanda tangan dokumen. Rumah tangga mereka makin parah, mulai ada banyak keretakan dalam rumah tangga mereka. Dan semakin parah, waktu Dorothea ketahuan hamil lagi dan bukan anak Fred. Tapi keguguran. Begitu tahu Dorothea selingkuh, Fred langsung minta cerai. Dorothea resmi menjanda di umurnya yang masih 19 tahun. Dorothea cerita ke orang-orang dia jadi janda karena ditinggal mati suaminya yang berperang. Untuk bisa bertahan hidup, Dorothea menipu orang. Mulai dari menggelapkan uang, memalsukan cek, nyopet. Pokoknya dengan kecantikannya, orang-orang ternyata mudah ditipu. Dorothea pernah ditangkap polisi, tapi karena dokter yang memeriksanya kasihan, mikir, ini anak orangnya agak gangguan. Dorothea cuma dihukum satu tahun di penjara. Dan selama di penjara, Dorothea malah belajar cara memalsukan cek dan tanda tangan. Bukannya insyaf, malah makin handal. Setelah bebas, Dorothea nikah lagi. Mungkin saking cantiknya banyak orang yang ngajak nikah kali ya. Kali ini dengan pria bernama Axel Johansson. Dorothea pake nama palsu lagi. Kali ini namanya Thea. Ngakunya seorang muslim dari Mesir, tapi keturunan Israel. Gue gak ngerti juga gimana konsep bohongnya. Karena Axel bekerja sebagai pedagang di kapal, Dorothea selalu sendirian di rumah dan memanfaatkan kesempatan untuk bekerja lagi. Ngundang banyak laki-laki ke rumahnya. Termasuk menipu dan berjudi. Begitu Axel pulang dan tahu uangnya dipakai judi, Axel muak dengan kebohongan Dorothea. Apalagi waktu tahu kalau Dorothea masih kerja jadi PSK. Axel jadi mulai main tangan, mulai ada kekerasan, dan parahnya diam-diam, Dorothea ternyata sudah membuka usaha rumah bordil. Yang kalau dari luar kayak toko biasa, tapi dalamnya maksiat semua. Rupanya aktivitas rumah bordil ini berhasil diketahui oleh polisi. Jangan tanya gue gimana polisi bisa tahu. Dorothea lagi-lagi masuk penjara, tapi karena cantik dan memesona, Dorothea cuma dihukum 90 hari. Di catatan kriminalnya tertulis, Dorothea ditangkap karena berada di dalam rumah dengan reputasi buruk. Oleh suaminya, Dorothea dimasukkan ke rumah sakit karena dianggap enggak beres. Tapi Dorothea berhasil kabur dan mereka langsung cerai. Dorothea yang kembali sendirian lagi, berusaha mencari uang. Karena dari kecil sudah terbiasa dengan kehidupan jalanan, Dorothea punya ide buka kos-kosan untuk orang yang tersisikan atau terlantar. Maksudnya, khusus untuk para alkoholik, narkoboy, anak terlantar, lansia yang sendirian, remaja nakal. Pokoknya semua dirangkul oleh Dorothea yang pura-pura jadi sosok ibu yang baik. Entah kenapa Dorothea pengen dianggap penting dan baik di kalangan masyarakat. Satu-satunya syarat untuk bisa tinggal di kos-kosan atau rumah penampungannya, Dorothea minta semua penyewa untuk ngasih akses ke tabungan mereka yang menerima dana bantuan pemerintah. Diam-diam, Dorothea memalsukan tabungan mereka untuk mulai mengambil dana dari pemerintah untuk kepentingannya sendiri. Beberapa ada yang curiga, tapi karena nggak punya pilihan, nurut aja. Kebanyakan juga yang tinggal di kos-kosan dia kan punya masalah ya. Banyak yang nggak sadar, lemah, penyakitan, nggak ngerti. Jadi mudah ditipu oleh Dorothea. Sedangkan untuk yang nolak, mereka dikasih kamar di ruang bawah tanah yang kondisinya sangat nggak layak. Nggak ada lampu, sesak-sesakan, kamar mandi cuma satu, dan tiap kamar cuma ditutupi tirai. Tapi orang-orang taunya Dorothea adalah ibu peri dengan nama Sharon Johansson. Dorothea emang hobi pakai nama palsu. Dorothea lalu bertemu dengan Roberto Puente, seorang berondong yang lebih muda 20 tahun, dan menikah lagi. Dari awal pernikahan, Roberto langsung ketahuan selingkuh. Dua-duanya sama-sama kasar, sama-sama selingkuh, sama-sama main tangan. Roberto suka ninju, Dorothea tinju balik. Jadi wajar kalau pernikahan mereka nggak bertahan lama. Baru 19 bulan, Roberto nggak tahan dan melarikan diri ke Meksiko. Dorothea buka kos-kosan lagi, kos-kosan keduanya. Kalau di kosan pertama ada 24 kamar, di kosan kedua cuma ada 16 kamar. Konsepnya sama, siapapun diterima tinggal di situ. Dorothea punya banyak staff, disukai para pekerja lembaga sosial dan masyarakat. Dorothea juga punya kaki tangan yang bisa dibilang dia adopsi dari jalanan. Nama panggilan kaki tangannya adalah Chief. Chief sering menggali ruang bawah tanah, nyemen lantai, dan menanam di halaman belakang. Menanam apa? Hehe, nanti kalian bakal tahu. Sembari menjalankan kosnya, Chief tiba-tiba menghilang secara misterius. Tapi nggak ada yang sadar. Dorothea sendiri bekerja juga sebagai asisten dokter, padahal dia nggak pernah sekolah kedokteran. Dokternya juga salah sih, langsung percaya aja, nggak minta bukti atau apapun. Emang kayaknya pesona Dorothea ini mematikan? Apapun yang dia omongin, selalu dipercaya oleh orang-orang. Apakah ini yang namanya beauty privilege? Dorothea mendukung banyak komunitas. Dia ngasih banyak donasi ke yang membutuhkan. Pokoknya dia melakukan banyak hal-hal yang pengen dia lakukan sejak dulu, dalam konotasi yang baik ya. Dan ini sih yang sebenarnya bikin Dorothea ini aneh. Dia bisa jadi orang yang sangat jahat, tapi juga ada sisi di mana dia baik. Meskipun nggak tahu ya, kebaikannya itu berkedok apa. Dorothea menikah lagi. Kali ini dengan salah satu penghuni kos bernama Pedro, tapi cuma bertahan seminggu. Karena Dorothea akhirnya ketahuan diam-diam memasukkan tabungan para penghuni kos. Ketahuan ngambilin uang dana bantuan dari pemerintah untuk mereka secara ilegal. Dorothea langsung pura-pura sakit kanker. Siapa sih orang yang mau pura-pura sakit kanker? Dan untuk menyelamatkan reputasinya, Dorothea mendonasikan rumah kos atau penampungannya ke orang-orang kepercayaannya. Selama di kepolisian, dengan pesonanya, lagi-lagi Dorothea akting menjadi ibu-ibu atau nenek-nenek yang baik hati. Sampai-sampai pengadilan luluh dan cuma memberikan Dorothea hukuman masa percobaan selama 90 hari. Padahal ada puluhan dana orang yang dia palsukan. Karena reputasi Dorothea hancur, semua kejahatannya ketahuan, nama aslinya juga ketahuan. Dorothea pindah ke rumah lain, di mana dia bekerja lagi dan kerjaannya tetap sama. Menipu, tapi lebih sadis. Dorothea bekerja sebagai suster untuk lansia yang tinggal sendirian. Dari namanya aja udah bahaya. Padahal, kayak yang gue bilang, Dorothea gak punya ilmu, gak punya izin, tapi karena pesonanya, orang-orang percaya. Selama bekerja sebagai suster, Dorothea tinggal ngontrak di lantai dua rumah sebuah keluarga Meksiko. Selama tinggal di situ, Dorothea ngasuh anak-anak di rumah itu dan hebatnya, satu keluarga suka semua dengan Dorothea. Mereka sayang dan percaya dengan Dorothea. Enggak lama Dorothea tinggal di rumah mereka, istri yang punya rumah meninggal karena overdosis. Oleh polisi dianggap bunuh diri karena stres, padahal sebenarnya diracuni oleh Dorothea. Tapi gak ada yang tahu. Nah, salah satu pasien yang dijaga atau dirawat oleh Dorothea sebagai suster adalah lansia bernama Esther yang berumur 70 tahunan. Kasusnya sama, Esther tiba-tiba sakit semenjak dijaga oleh Dorothea. Tapi, Esther dan keluarganya sama sekali gak curiga. Mereka percaya banget dengan Dorothea. Yang padahal sering banget ngebohongin seluruh anggota keluarga. Sering minta uang untuk biaya pengobatan, biaya berobat, eh sudah ya tadi. Biaya perawatan maksudnya. Tapi, begitu kejahatan Dorothea terungkap oleh dokter, Dorothea langsung dipecat. Sayangnya, Esther sudah terlalu lama diracuni, jadi gak lama sejak Dorothea dipecat, Esther meninggal dunia. Esther bukan satu-satunya korban yang dijaga Dorothea, bukannya malah makin sembuh, tapi makin parah, bahkan meninggal. Gitu aja kegiatan Dorothea. Ngeracunin lansia. Tiap kali ada keluarga yang curiga, Dorothea langsung dipecat. Korbannya hampir 10 orang. Nah, kalau kalian nanya, kenapa sih Dorothea ngeracunin lansia yang dia jaga? Alasannya, supaya para lansia gak sadar kalau Dorothea memasukkan dokumen kekayaan, maling banyak uang, aset, bahkan morotin mereka habis-habisan. Kalau dengan orang asing nih, Dorothea biasanya ngasih obat lumpuh. Jadi, waktu Dorothea maling, korbannya sadar ngeliat Dorothea maling di depan matanya. Tapi karena lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Kebanyakan korbannya meninggal. Tapi, ada satu yang pernah selamat dan langsung melapor ke polisi. Cuman, karena Dorothea selalu pakai nama palsu, keberadaannya selalu sulit untuk dilacak. Setelah berkali-kali melumpuhkan lansia, morotin duit lansia, Dorothea akhirnya ketangkep lagi. Waktu itu umurnya udah 50 tahun, tapi ngakunya 70 tahun. Dan hebatnya, Dorothea berhasil lolos lagi. Dengan seribu satu alasan yang mengatakan kalau dia difitnah. Dan Dorothea bebas, karena polisi gak punya bukti yang kuat. Dorothea balik lagi dong, jadi suster pengasuh lansia. Lagi. Nah, untuk yang ketiga kalinya, salah satu lansia yang menjadi korban berhasil membawa bukti sisa minuman yang dibuat oleh Dorothea ke polisi. Dimana isinya tuh ada racun yang melumpuhkan dan berbahaya. Kali ini Dorothea gak bisa menolak. Gak bisa mengelak maksudnya. Dorothea sempat mau melarikan diri ke Meksiko, tapi udah keburu ditangkep oleh polisi. Dan akhirnya, Dorothea masuk penjara. Tapi cuma 5 tahun. Apakah cerita sudah selesai? Belum. Selama di penjara, Dorothea surat-suratan dengan duda bernama Everson Jill Mouth. Atau disini kita panggil Jill aja ya. Jill berumur 77 tahun, kesepian, makanya dia surat-suratan dengan Dorothea, dan lama-lama jadi sayang. Jadi kayak lagu ya. Begitu Dorothea bebas dari penjara, Jill sudah menjemputnya di luar, udah ditunggu di dalam mobil truk warna merah. Jill dan Dorothea langsung pengen nikah. Tapi, Jill tiba-tiba hilang. Di waktu yang sama, Dorothea menyuruh pria bernama Ismael Flores untuk membuatkan dia kota kayu. Kondisinya, Dorothea sudah balik tinggal ke rumah keluarga Meksiko yang istrinya dia racuni. Tapi dia juga masih ngurusin kos-kosan keduanya. Sebagai gantinya, Ismael bakal dibayar pakai mobil truk milik mantan pacar Dorothea yang katanya kabur ke kota lain, alias mobil truknya Jill. Ismael menyanggupi. Setelah kota kayu ini dibuat, Dorothea nyuruh Ismael untuk memasukkan sesuatu yang dibungkus dalam plastik. Berat banget. Ismael nanya, ini apa? Dorothea bilang, oh ini buku-buku dan barang-barang yang udah gak kepake lagi. Aku pengen taruh ke dalam gudang di pinggir desa. Nah, waktu barang-barangnya udah dimasukin ke dalam kotak, Dorothea minta tolong lagi. Nah, Dorothea minta tolong Ismael untuk bawain kotak kayu tadi pakai mobil truk yang bakal dia kasih ke gudang yang katanya di dekat pedesaan. Dorothea ikut tuh. Tiba-tiba pas udah agak jauh, udah agak terpelosok, di tengah jalan Dorothea minta Ismael untuk stop. Dorothea menyuruh Ismael untuk membuang kotak kayunya ke sungai. Ismael kaget, lah katanya mau ditaruh ke gudang, kenapa tiba-tiba dibuang ke sungai? Dorothea maksa, dia gak mau ngomong banyak, pokoknya buang aja, dia udah gak butuh lagi. Jadi, dibuanglah ke sungai. Besoknya, ada nelayan yang melihat kotak kayu ini mengapung. Waktu dibuka, isinya adalah jenazah laki-laki tua yang sudah membusuk. Penuh dengan deodoran dan kapur barus. Tapi, karena pembusukan sudah sangat parah, identitas korban sangat sulit untuk diidentifikasi. Selama tiga bulan, gak ada yang tahu kalau jenazah itu adalah Jill. Beberapa bulan kemudian, seorang warga yang dikenal punya masalah mental, yang bernama Alvaro Bert Montoya, atau biasa dipanggil Bert, menghilang. Yang biasa ngurusin Bert adalah, tidak lain dan tidak bukan, Dorothea. Sebelum menghilang, petugas lembaga sosial sempat nelfon Dorothea sambil marah-marah, karena Bert ngadu. Bert bilang, tiap kali kalau Dorothea nyuapin dia makan, Bert selalu ngerasa keliengan dan mual. Jadi, petugas lembaga sosialnya marah. Diteleponlah si Dorothea, dimarahin. Nah, Dorothea membela dirinya dan bilang, meyakinkan petugas bahwa Bert lah yang berbohong. Dan hebatnya Dorothea tadi, dia selalu bisa membuat orang percaya dengan omongan dia. Si petugas yang marah-marah tadi, jadinya minta maaf, dia lebih percaya dengan omongan Dorothea. Dan malah memarahi Bert balik, nyuruh Bert untuk pulang ke rumah Dorothea, minta maaf. Dan semenjak itulah, Bert hilang. Polisi langsung curiga. Pas datang ke rumah Dorothea, mereka nanya-nanya soal Bert. Dorothea beralasan Bert lagi dikirim ke Meksiko untuk diasuh oleh keluarga Dorothea. Dan sempat ada salah satu penghuni kos-kosan juga, yang jadi saksi kalau Bert memang pergi ke Meksiko. Waktu polisi balik badan nih, mau pulang, tiba-tiba si penghuni kosan tadi menyelipkan kertas ke tangan polisi. Waktu dibuka, tulisannya, Dorothea memaksaku berbohok. Polisi gak jadi pulang. Mereka lihat, kayaknya ada tanah di bagian belakang yang habis digali. Jadi, polisi ngambil sekop dan baru dikeruk tiga kali, langsung kelihatan ada kaki manusia. Total jenazah yang ditemukan di halaman belakang kos-kosannya berjumlah sembilan orang. Termasuk jenazah Bert yang kemungkinan besar dikubur hidup-hidup. Begitu berita ini menyebar, barulah terkuak bahwa mayat yang ditemukan nelayan di dalam kota kayu ternyata adalah Jill yang seharusnya menikah dengan Dorothea. Karena semua kejahatannya, Dorothea dihukum seumur hidup di penjara dan meninggal dunia di umurnya yang ke-82. Kisah gila Dorothea ini dibuat menjadi banyak banget buku, film, dan dia juga dinobatkan sebagai salah satu wanita paling sadis dalam sejarah. Cerita yang bener-bener mind-blowing banget ya. Dan itulah tadi, kisah tentang serial killer Dorothea Puntea. Kasus apa lagi yang kalian pengen ruang gelap bahas di episode selanjutnya? Tulis di kolom komentar bawah, dan see you guys in the next episode. Please, please, please take care, stay safe, and stay alive. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax